Indonesia ku negara ku tercinta Terima kasih palawan Terima kasih atas pengorbanan dan perjuanganmu selama ini Dulu Beribu-ribu nyawa harus melayang Berjuta-juta orang harus rela menahan tangisan Suara tembakan menjadi ancaman yang sangat menghubungkan Tapi kami semua tidak gentar dan melawan Hanya karena satu tujuan Yaitu kemerdekaan Saya menggunakan jemaah Tuhan untuk bangkit berdiri Mari dengan satu hati Terima kasih atas pengorbanan dan perjuanganmu selama ini Terima kasih atas pengorbanan dan perjuanganmu Terima kasih atas pengorbanan dan perjuanganmu Itulah anakku, hidup panggilanmu, bangsa ku, bangkitku, semuanya. Anggilan cimanya, bangun-bangatanya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, matikan anak-anak, anak-anakku, yang penting. Indonesia raya, matikan anak-anak, hidup panggilanmu, bangkitku, semuanya. Indonesia raya, matikan anak-anak, anakku, yang penting. Indonesia merdeka. Sekali lagi, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Haleluya. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa hari ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke? 77. 77. Biasanya perayaan kemerdekaan, ekspresi wajah harus merdeka. Meriah. Apa lagi? Orang yang merdeka, ekspresi mukanya kayak apa? Coba. Happy. Ada yang nangis? Ada? Ada? Coba lihat ada yang nangis. Ada yang sedih-sedih nih mukanya. Galau kayaknya baru ditinggal. Semua setuju? Ekspresi muka harus? Ceria. Sore hari ini kita mau merayakan. Masih ingat semboyan Indonesia? Bineka Tunggal Ika yang artinya? Coba, coba, coba saya nanya nih. Jangan-jangan udah pada lupa saking lamanya. Apa arti Bineka Tunggal Ika Wendel? Kelamaan di New Zealand nih. Dapat sepeda loh. Mana sepedanya? Oh nanti, nanti. Hah? Amin. Beragam. Sama, bisa dibenarkan. Boleh, boleh, boleh. Ci Aina Bineka Tunggal Ika. Amin. Sama halnya di dalam Tuhan, walaupun rambut boleh hitam, rambut putih, ada yang ruda rambut putih disini. Coba mami anak. Rambut coklat, rambut pink, rambut hijau, tapi kita percaya di dalam Tuhan kita disayang. Tuhan. Siapa yang percaya bahwa semua kita disini dicintai Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Yang pakai batik, yang pakai kebaya, yang pakai merah. Coba yang pakai merah, lambaikan tangan. Yang pakai putih. Yang hatinya putih. Wih, pede banget. Yang kebaya, yang kebaya. Coba lambaikan tangan. Kebaya, kebaya. Jangan malu-malu dong. Oke, semua kita disayang Tuhan. Yang matanya bulat, yang matanya sipit. Bukan rasis. Karena memang keadaannya Indonesia berbeda-beda tetapi satu juga disayang Tuhan. Oke, jadi bukan perbedaan yang kita mau tonjolkan disini. Saya tahu kita punya, kita berasal dari beragam perbedaan. Saya sendiri dari Manado. Yang Manado mana? Uh, banyak banget. Yang Batak, Batak, Batak. Uh, Batak dong, aduh. Batak. Horat. Yang dari mana? Yang dari Jawa. 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 Oke, yang Jakarta. Mana Jakarta? Jakarta ya? Oh, bukan. Bukan. Semua kita disayang Tuhan. Berbeda-beda tetapi disayang Tuhan. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Lagu baru. Tetapi saya percaya kita akan menyanyikan dengan hati yang gembira. Saya minta yang volunteer. Coba eh, kita baca dulu biar Alkitab ya sedikit ya. Masmur 100 ayat 2 dikatakan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Yang mau meresponi ayat ini boleh lembaikan tangan saudara. Yang mau sama-sama katakan amin sama ayat ini. Banyak yang amin datang di depan coba. Eh tadi banyak loh ya. Yang amin coba ke depan dong. Kakak Jack di depan tadi. Ci Aina, Ci Aina tadi amin. Gizaya juga tadi amin. Ayo, ayo. Kita mau memuji Tuhan. Ayo. Ayo sini ke depan. Ayo. Pak Martin, Pak Martin. Tadi di rumah dia bilang. Yang jangan lupanya nama saya disebut. Disuruh ke depan saya mau joget di depan. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Pak Martin, Ibu Ana, Ibu Seombin. Ayo sini Ibu Seombin. Corin, Miguel, Grace. Wuh banyak nih ribuan ya. Siap untuk memuji Tuhan. Oke. Ayo, ayo. Ini gak mulai-mulai. Ayo, ayo. Oke. Yang di rumah saya percaya. Sukacita di tempat ini juga ada buat yang di rumah. Amen. Yang lagi online kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Karena saya percaya. Yang di auditorium. Yang lagi online di rumah. Semuanya disayang Tuhan. Oke. Semuanya jempol boleh diangkat di atas dong. Sing, sing, sing. Yang lagi sama-sama ya. Hitam atau putih. Kuit kita. Kuit putih. Hitam atau putih. Ramput lurus. Ramput pintin. Semuanya. Wuh. Semuanya. Disayang Tuhan. Lagi ya. Hitam. Hitam atau putih. Pulit hitam. Pulit putih. Hitam atau putih. Ramput lurus. Mata sibil semuanya. Semuanya. Disayang Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus. Mengasihimu. Tuhan Yesus. Mencintamu. Tanpa memandang. Suku dan besar. Semuanya. Disayang Tuhan. Hei. Disayang Tuhan. Sayang Tuhan. Asik-asik Tos. Tuhan Yesus. Jadi sama-sama ya. Hitam. Hitam. Hitam atau putih. Pulit hitam. Pulit putih. Hitam atau putih. Ramput lurus. Ramput riting. Semuanya. 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 Disayang Tuhan. Lagi ya. Hitam. Hitam. atau putih kulit hitam kulit putih hitam atau putih mata bulan mata sipil semuanya semuanya sayang Tuhan Tuhan Yesus mengasihimu Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa semuanya sayang Tuhan Tuhan Yesus mengasihimu Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang suku bangsa semuanya disayang Tuhan disayang Tuhan disayang Tuhan haleluya jangan duduk dulu karena masih lanjut dangdutnya belum selesai agak yang percaya bahwa ada kekuatan di dalam persatuan boleh lampaikan tangan mari kita sama-sama nyanyikan oh betapa indahnya jangan duduk Pak Martin dan betapa dan betapa eloknya yang di rumah bila-bila saudara seiman hidup dalam kesatuan dalam yang di rumah boleh jog dan betapa eloknya dan betapa dan betapa dan betapa dan betapa tak sabar seiman hidup dalam kesatuan tak kurap tak kurap tak kurap memberi kepala baru yang kejangkut terjubahnya turun seperti penampun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion kesatuan Tuhan akan berkat berkat Tuhan dicurahkan hidup untuk selang mau nyanyi lagi kali oh betapa indahnya sekali lagi ya oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup hidup kesatuan lagi oh betapa oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan jalan bangku 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 rapa di kepala haruku dan berjambut terjubah yang turun seperti ambung yang lari di Hermon mengalir mengalir ke bukit seolah seolah mundur perintah juara perintah di ke Hidupan untuk selamanya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya, sekali lagi sorak-sorak buat Tuhan, silahkan duduk jemaah Tuhan. Indonesia is wonderful, with its nature, with its people, with its beauty, and with its culture. Even though we are afar, we want to celebrate, because we are Indonesia. Tirkahayu Indonesia. And now, Chert News for August. Informasi persembahan, jemaah bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layang. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjfwellington.org. Hi youth, on Saturday 22 of August, we will have our youth service at IFJF Wellington, 61 Hopper Street, from 5 to 7 p.m. If any of you have questions, please contact your youth leader. See you all there. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. God bless you. Shalom saudara-saudara. Siapa yang bersuka cita hari ini? Mana dong merdekanya semua? Dengar dong merdeka. Merdeka. Amen. Siapa yang tahu? Oh udah ada disini, aku baru mau bilang. Yaudah kita sama-sama hari ini kita merayakan kemerdekaan Tuhan, kemerdekaan Indonesia. Tapi saya mau kita sama-sama tiga kali bilang, Indonesia pulih cepat, bangkit lebih kuat. Kita memperkatakan berkat buat bangsa ini. Amen saudara. Siap? Satu, dua, tiga. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amen. Amen. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami ucapkan berkat buat bangsa ini Tuhan, buat bangsa Indonesia Tuhan. Dimana kami dilahirkan Tuhan. Dimana keluarga kami ada disana Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami memperkatakan berkat buat bangsa kami Tuhan. Berkat keamanan, kenyamanan, kesehatan Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan setiap kutuk kau sudah patahkan buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan luar biasa penyertaanmu buat bangsa ini. Banyak orang-orang Tuhan akan mengenal engkau sebagai Yesus Juru Selamat Tuhan dalam bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Terimalah setiap persembahan kami Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau yang menerima semua persembahan kami Bapak. Kami akan menikmati hadiratmu hari ini Tuhan. Mendengarkan firmanmu Tuhan. Kami akan diam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan doa Bapak kami. Bapak kami yang dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Kekendakmu. Berikanlah kami pada hari ini sepadakan selama secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan dajah bawa kami ke dalam percobaan. Tapi lepaskanlah kami dengan jahat. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu. Kita tetap dalam sikap doa. Mari saudara-saudara kita tumpangkan tangan kita kepada anak-anak di tempat ini. Bapak di surga kami mengucap syukur buat setiap perkenananmu dalam setiap anak-anak kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan anak kami adalah anak kau Tuhan. Kami mengucapkan anak kami ke dalam tanganmu Tuhan. Bapak pada hari ini Tuhan bukan hanya kami yang menikmati hadiratmu Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak ini mereka bisa menikmati hadiratmu. Dan mereka bisa mengalami engkau secara pribadi Tuhan. Tuhan kami berdoa setiap Sunday school teacher Tuhan. Berikanlah hikmat, kesabaran buat mereka Tuhan. Apa yang engkau inginkan buat setiap generasi-generasi kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap Sunday school teacher. Berikanlah hikmat, roh kudus turun atas setiap kami Tuhan. Bapak kami berdoa buat setiap anak-anak kami ini Tuhan. Anak-anak kami ini Tuhan akan menjadi membawa generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkatmu turun buat setiap anak-anak kami Tuhan. Hati yang melayani engkau Tuhan. Hati yang mau dibentuk Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami. Hati yang percaya dan mengandalkan engkau sebagai Yesus dengan juru selamat Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak kami ke dalam tanganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan kami minta perlindungan darah Yesus sempurna buat setiap anak-anak kami. Damai sejahtera, sukacita melimpah buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan mereka ke dalam tanganmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berdoa bersyukur. Amin. Silahkan duduk jemaah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saudara yang kita tahu bahwa tahta seorang raja adalah tahta yang mewah. Biasanya tahtanya raja itu berbeda dengan kursi kita rakyat biasa. Saudara setuju? Ya. Raja biasanya kalau duduk tahtanya berbeda. Dan yang kita tahu saya secara fisik belum pernah melihat raja. Tapi kalau lihat di movie kita lihat tahtanya begitu megah, begitu mulia kelihatannya. Dan di firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan kita bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Mungkin terkadang kita mendengar kata pujian dan penyembahan saking seringnya kita dengar setiap minggu. Bahkan mungkin di Icare, di prayer meeting. Kita menjadi biasa dengan kata pujian dan penyembahan. Tetapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan yang kita katakan adalah raja di atas segala raja. Tuhan kita kursinya di mana? Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Karena di dalam pujian dan penyembahan tidak hanya sekedar lagu yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tidak sekedar nada yang sudah kita hafal di kepala yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tapi saya percaya apa yang membuat pujian dan penyembahan menjadi hal yang berbeda dengan lagu duniawi. Karena di dalam pujian dan penyembahan ada tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Kita mungkin di hadapan saat ini kita tidak membawa emas, kita tidak membawa perak, kita tidak membawa berlian di hadapan Yesus kita. Tetapi hanya Tuhan yang tahu kita membawa hati kita, penyerahan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari saudara saya mengajak setiap kita dalam sikap doa. Kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Bukan semata-mata kuat dan gagah kita. Tapi kita percaya karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini di hadapan Tuhan. Mari dengan hati yang penuh penyerahan di hadapan Tuhan. Kita mau datang, bawa pujian dan penyembahan. Saudara bisa bilang terima kasih Tuhan. Saudara bisa serukan haleluya. Hosana bagi Raja. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Oh, ku menyembahkan, bermasmur bagimu. Terima kasih Tuhan. Sebab kau Tuhan bertatang, sebab kau Tuhan duduk di atas pujian penyembahan Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 Terima setiap penyembahan kami Bapak Terima setiap pujian kami Umatmu Let's sing together Hosanna 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 It's all about Jesus Sing it again Hosanna 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 selamat menikmati 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 pertanian mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Hal, beberapa satu poin yang kita mau sharingkan bahwa kita adalah ambassador for Christ. Boleh bilang kiri kanan, we are ambassador for Christ. Tadi di ayat 2 Korintus 5, ayat 20 dikatakan, now then, we are ambassador for Christ. As to God were bidding to us, we are, we empower you on Christ's behalf, be reconciled to God. Dalam bahasa Inggris lebih jelas bahwa kita adalah duta besar Tuhan Yesus Kristus. Ambassador itu kita mengerti ya bahwa ambassador adalah perwakilan tertinggi di sebuah negara, di negara-negara asing. Ambassador itu juga selalu dari misalkan dari Indonesia, dia akan ditugaskan di negeri yang asing, di negeri luar. Jadi, ambasador itu tidak tinggal di Indonesia, tidak kerja di Indonesia, tapi dia akan dikirim ke negara yang asing, negara luar. Seperti New Zealand, Australia, dan lain-lain. Juga untuk menjadi seorang ambasador, orang itu harus ditunjuk resmi secara oleh negara yang diwakilkan. Jadi, saya gak bisa tiba-tiba disini mengaku saya adalah ruta besar Indonesia. padahal yang resmi, yang ditunjuk resmi sudah ada. Jadi, sebuah ambasador itu ditunjuk oleh resmi oleh negaranya. Itu sebuah privilege buat kita semestinya ya. Kalau kita adalah ambasador, berarti kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi ambasador for Christ. Selain itu apa? Requirement-nya. Ambasador itu harus, haruslah citizen. Bener gak? Enggak mungkin saya orang Indonesia, warga negara Indonesia menjadi ambasador New Zealand, menjadi ambasador Australia. Tidak mungkin, kecuali saya menjadi citizen negara yang bersangkutan. Kalau kita dikatakan kita adalah ambasador for Christ in this world, berarti satu hal yang kita harus mengerti, bahwa kita bukanlah warga negara di dunia ini. Kita sudah berubah warga negara kita. dikatakan di Filipi 3 ayat 20. Boleh kita baca sama-sama yuk? Satu, dua, tiga. Karena keluarga negara kita adalah kerajaan sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus nama. Sudah jelas bahwa dikatakan keluarga negara kita adalah kerajaan sorga. Makanya kita bisa menjadi ambasador, menjadi duta besar Christus. Nah, untuk menjadi seorang warga negara pasti ada syaratnya. Benar ya, gak bisa tiba-tiba kecuali orang itu lahir di negara bersangkutan. Tapi orang yang lahir di negara bersangkutan pun tidak otomatis menjadi citizen tergantung orang tuanya. Contohnya adalah anak saya yang kecil. Karena waktu itu kita belum resident saat dia lahir di New Zealand dia tidak bisa menjadi citizen New Zealand. Karena dia masih ngikut ke saya sebagai work visa. Tapi ada juga di negara yang lain kalau gak salah Amerika ya. Walaupun asal anak itu lahir di Amerika dia otomatis menjadi citizen. Kalau gak salah setahu saya ini benar. Jadi waktu itu saya pernah dengar ceritanya dulu itu suka ada orang yang sengaja pergi ke sana saat mereka sudah hamil 3 meter terakhir. Mereka sengaja bilangnya jalan-jalan tapi berharap untuk melahirkan di sana supaya anaknya menjadi citizen. Nah cara yang kedua untuk menjadi citizen adalah seperti mungkin ada teman-teman juga yang citizen seperti ini di New Zealand. Citizen by granted. Maksudnya adalah kita mungkin sudah resident visa PR lalu tinggal 5 tahun di New Zealand kamu bisa apply jadi citizen dan dia akan ngecek make sure kamu gak gak ada requirement tertentu ya mungkin polis rekod harus bagus dan sebagainya ada reference dan kamu bisa menjadi citizen di New Zealand. Itulah contoh gimana orang menjadi citizen. Nah bagaimana dengan kita? Apa yang kita gimana caranya kita bisa menjadi citizen dari kelajian sorga? dikatakan di kolos 1 ayat 13 saya bacakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. For he has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of his dear son. Kita itu dipindahkan oleh Tuhan. Kita di transfer dari kerajaan gelap from the darkness menjadi kerajaan Kristus terang. Nah kata memindahkan atau transfer itu dalam bahasa Greeknya dikatakan mesitemi. Artinya adalah removal people from one nation to another. Kata-kata ini dipakai untuk menggambarkan bagaimana salah satu contohnya adalah saat Nebuchadnezzar memindahkan seluruh perunduk Yerusalem ke pembuangan di Babel. Dimana mereka dipindahkan dan mereka menjadi warga negara Babylonia bukan lagi negara citizen Israel. Sama seperti kita berarti kita yang tadi adalah di darkness kita di remove diambil dipindahkan ke kerajaan sorga. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dikatakan dia menempat kita dari kerajaan gelap melalui karya penembusan dan penampunan dosa. Kita mengerti bahwa semuanya ini adalah His grace by God's grace. Bukan karena kita berhak bukan karena kita mampu atau kita pintar makanya Tuhan comot ambil kita rescue us pindahkan ke kerajaan Kristus bukan tapi itu hanyalah karena kasih karunia Tuhan. Dengan cara inilah kita menjadi kerajaan sorga kita diambil dari kerajaan darkness kita dipindahkan di transfer di remove dari kerajaan yang lama menjadi kerajaan yang baru. Our citizen is free but not cheap we are redeemed by the precious blood of Christ. Kita harus mengerti ini bahwa kita citizen tidak seperti kita menjadi citizen New Zealand kita harus apply kita harus ada fee nya semua tapi menjadi citizen kerajaan sorga itu free tapi yang saya bilang tadi tidaklah murah jangan kita anggap karena gratis itu murah kepindahan kita itu dikarenakan karya penembusan Tuhan di Kaisali bahwa darah Kristus dicurahkan untuk kita semua untuk menyelamatkan kita nah yang kedua yang saya mau sharingkan adalah bagaimana kita kalau sudah menjadi ambassador bagaimana kita live sebagai ambassador bagaimana kita hidup sebagai seorang ambassador seorang duta besar itu pasti saat dia tugas di sini hidup di New Zealand contohnya segala yang dia lakukan segala yang duta besar itu lakukan harus mencerminkan atau mewakilkan negara Indonesia benar ya jadi tingkah laku dia cara cara dia berpikir cara dia berbicara cara dia bergaul dalam mungkin dalam bukan hanya dalam situasi resmi tapi hanya dalam situasi pergaulan biasa dia itu mewakili Indonesia benar kan karena dia ada perwakilan tertinggi di Indonesia di New Zealand bahkan bahkan kalau seorang duta besar itu melakukan hal yang tidak pantas dia bisa dipanggil pulang oleh negara asalnya itu pernah kejadian di Korea Selatan saat itu duta besar Belgia dipanggil pulang dan kesalahannya bukan karena kesalahan duta besar tapi kesalahan istrinya istrinya bertengkar dengan seorang penjaga toko saking mungkin sudah panas banget sang istri duta besar menampar si penjaga toko dan akhirnya negara Belgia pun merasa malu mungkin ya dengan tingkah laku ambasad duta besar ini makanya dipanggil pulang dan negara Belgia itu wave kan kalau duta besar mempunyai diplomatic immunity sampai diplomatic immunity diambil dicabut sehingga duta besar yang istrinya ini bisa di diperkarakan di pengadilan di South Korea jadi kita bisa belajar bahwa duta besar di dunia aja seperti itu hidupnya karena dia mewakili negaranya dia harus hidup dengan benar dengan baik sesuai dengan negara asalnya yang dia ekspektasi seperti apa selain itu juga apa duta besar itu biasanya dia hidup contohnya kita di Indonesia ada sudut habiskan Indonesia saat dia di New Zealand dia akan memperkenalkan budaya Indonesia benar ya cara berbudaya apapun itu dia akan tidak akan tercampur dengan adat-istiadat New Zealand artinya apa dia tidak terpengaruh saat dia di New Zealand budaya Indonesia tetap dia pegang tetap dia teguh tidak terpengaruh oleh budaya New Zealand ya pasti ada adjustment tapi dia tidak tercampur justru malah kebalikannya dia akan memperkenalkan budaya budayanya kepada di negara New Zealand nah kalau kita adalah ambassador for Christ berarti kehidupan kita mewakili kerajaan sorga mewakili Kristus di dunia ini dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juapun menurut ukuran manusia dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilai demikian jadi siapa yang ada di dalam Kristus ini adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu semua yang baru sudah datang jelas bahwa dikatakan kita tidak hidup lagi untuk diri kita sendiri kita adalah wakil Tuhan Yesus Kristus di dunia ini artinya apa bahwa cara kita berpikir bahkan berbicara berkata-kata itu akan mencerminkan Tuhan Yesus Kristus benar ya kita aduk besar Kristus semuanya semua aspek kehidupan kita bukan hanya di gereja bukan hanya disini itu sudah menjadi cerminan Kristus di dunia ini jadi kita jangan berpikir bahwa kita orang Kristen kita percaya Tuhan cukup datang ke gereja seminggu sekali nyanyi joget kayak tadi happy-happy terus kita dengar kotbah pulang makan that's it enggak jangan kita berpikir hanya itu it's not that simple it's not that jangan pikir hanya sebatas itu aja tapi kita mau berpikir lebih dari itu kalau kita berpikir gereja Kristenan seperti itu saya jamin saya yakin kita lama-lama bosen kenapa di luar sana lebih banyak yang menarik benar enggak tiap bulan mungkin tiap minggu ada film baru ada suatu entertainment yang baru mungkin sekarang udah VR atau apapun itu semuanya ada something new yang akan mencoba menggoda kita disana supaya kita mengikuti adat istiadat dunia ini jadi Kristen itu bukanlah sebuah ritual bukan hanya ritual keagamaan tapi kita kekristianan itu adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup kita di dunia ini sesuai dengan Tuhan yang apa yang Tuhan mau karena kita mewakili dia berarti kehidupan kita harus sesuai dengan ekspektasi yang Tuhan sudah mau Tuhan sudah ceritakan beritakan semua tuliskan semua biar kitab apa yang dia mau bagi hidup kita selain itu dikatakan juga disini kita yang sudah menjadi satu dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita menjadi ciptaan baru kita menjadi manusia yang baru yang lama kemana kita baca di Roma 6 ayat 6 kita baca sama-sama yuk 1,2,3 manusia lama kita dimana manusia lama kita sudah disalibkan kalau namanya sudah disalibkan sudah mati jangan kita pakai lagi manusia lama kita jangan kita cari manusia lama kita manusia lama kita sudah disalibkan supaya kita tidak menjadi hamba dosa lagi nah saya mau bagikan apa sih manusia lama itu saya akan bacakan di Efes 5 ayat 3 sampai 5 tetapi perjabolan dan rupa-rupa pencemaran kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus demikian juga perkataan yang kotor yang kosong atau yang sembrono karena hal-hal ini tidak pantas tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur karena ingatlah ini baik-baik tidak ada orang sundal orang cemar atau orang serakah artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan kristus dan Allah inilah manusia lama yang kita sudah disalibkan manusia yang lama ini kita sudah kalau kita baca dari sini kita bisa mengerti bahwa manusia lama ini hanyalah manusia kedagingan saja hanya mau mengikuti nafsu daging hanya mau memuaskan diri sendiri itulah manusia lama kita dan manusia lama kita harusnya sudah disalibkan benar ya seperti tadi di Roma 6 dikatakan manusia lama itu sudah disalibkan nah bagaimana kita harus hidup sebagai duta besar yaitu dengan manusia baru kita manusia baru itu seperti apa kita kita baca sama-sama yuk di Ephesus 5 ayat 15 sampai 21 1, 2, 3 menggunakanlah waktu yang ada nah hari-hari ini adalah jahat tapi itu jangan kamu dan kata-katalah seorang paling lain dalam masmur hidung puji-pujia nyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan kenapa ucapkanlah syukur senantiasnya dalam nama Tuhan kita Kristus kepada Allah dan Bapak kita dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan jangan takut akan Kristus itu manusia baru kemana kita hidup sebagai duta besar Kristus di dunia ini kalau kita baca semuanya manusia baru itu kalau saya boleh samarikan fokusnya hanyalah kepada Tuhan manusia baru itu mau menyenangkan hatinya Tuhan itu manusia baru kita disuruh kita juga merendahkan diri menurut jujur itu adalah hal yang sulit kita semua siapa sih yang mau samit kepada orang lain siapa sih yang mau merendahkan diri pada satu dengan yang lain pasti kita lebih gampang kita meninggikan diri kita lebih gampang kita kasih lihat kemampuan kita lebih gampang kita kasih pamer apa yang kita punya merendahkan diri itu susah tapi disinilah dalam takut akan Kristus dan berarti semuanya fokus kepada Tuhan fokus untuk menyenangkan hati Tuhan inilah bagaimana kita harus hidup sebagai manusia baru gimana kita hidup sebagai duta besar gimana caranya inilah kita kenakan manusia baru kita jangan kita kembali ke manusia lama manusia lama kita udah disalipkan buat apa kita pakai lagi buat apa kita cari-cari lagi yang lama itu Tuhan sudah berikan yang baru yang lebih baik kenapa kita harus cari yang lebih buruk selain itu juga yang tadi saya bilang duta besar itu tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya mereka tetap teguh atas kebiasaan di negara asal berarti kita sama kita duta besar Kristus kita jangan sampai terpengaruh jangan sampai kita kompromi dengan adat istiadat dari luar kita sudah tahu kita apa yang harus kita lakukan kita harus mengerti kita harus jangan jangan campur adukkan manusia lama kita dengan adat istiadat dari luar kita harus bisa jangan terpengaruh malah kita kebalikan seperti tema bulan ini kita beritakan kita kasih tahu ini loh yang baik ini loh yang lebih benar jangan kita malah kita yang kebawa arus kita kebawa kompromi kepada mereka ingat kita adalah ambassador for Christ bukan ambassador for darkness kita adalah anak-anak terang bukan anak-anak gelap how we live is how others see Christ in this world kalau kita adalah duta besar Indonesia eh sorry duta besar Christus di dunia ini orang lain mau melihat Christus gimana caranya di kehidupan kita karena kita adalah duta besar kita adalah perwakilan Christus di dunia ini orang lain mau mengenal Christus mau melihat Christus itu seperti apa Kristen itu seperti apa mereka melihat hidup kita makanya betapa menurut saya betapa pentingnya ini karena mungkin kita pernah dengar orang gak mau jadi orang Kristen karena melihat kehidupan orang Kristen itu kok dia begini kok dia begitu padahal itu mungkin satu dari banyak orang Kristen tapi satu itu bisa membuat menjadi batu sandungan sehingga orang lain tidak bisa selamat tidak bisa percaya how we live hidup kita adalah bagaimana orang lain bisa melihat Christus di dunia ini betapa pentingnya cara kita hidup oke poin yang terakhir yang mau saya bagikan adalah duty maksudnya adalah seorang duta besar itu pasti punya kerjaan di disini ya misalkan saya duta besar Indonesia dikirim ke New Zealand pasti saya ada kerjaan yang harus saya lakukan mungkin saya hanya dikirim ke New Zealand hanya untuk datang duduk tidur di kedutaan ngapa-ngapain ngapain saya dikirim dari Indonesia ke sini jadi duta besar kalau cuma nanya tidur duduk di rumah mendingan saya di Indonesia sama seperti itu berarti kita disini kita ada tugas yang Tuhan mau berikan nah salah satu tugas duta besar biasanya ya itu mempromosikan negara asal benar gak mempromosikan negara suatu yang spesial dari negara asalnya contohnya saya adulta besar Indonesia kalau misalkan ada makan-makan sama negara lain atau dengan pemerintah New Zealand saya akan memperkenalkan makanan spesial contohnya mungkin apa nasi padang Jimmy Anna udah terkenal itu ya please berikut ya minggu depan apa mungkin kalau menado apa menado rica-rica thank you Tirsa apa lagi coba makanan yang spesial wih asik itu minggu berikutnya ya ci gak mungkin saya datang ke acara seperti itu saya memperkenalkan makanan Indonesia fish and chips gak mungkin kan saya gak mungkin bilang ini makanan spesial fish and chips terkenal di Indonesia padahal di Indonesia fish and chipsnya juga gak ada maksudnya tidak sama dengan seperti ini itu gak mungkin contohnya lain apa musik kalau Grace waktu itu main apa memperkenalkan apa musik apa gamelan coba dicontohkan gak ada ya dia memperkenalkan gamelan dia tidak memperkenalkan piano gak mungkin dia bilang ini khas Indonesia tapi maennya keyboard dia pasti suatu yang spesial angklung gamelan apapun itu sebagai duta besar dia akan introduce something yang spesial dari negaranya suatu yang negara lain tidak punya suatu yang benar-benar hanya negara itu punya karena ya pasti kita bangga dengan something spesial itu nah kalau seperti itu kita sebagai duta besar kita punya yang something spesial benar gak yang kita mau bagikan kepada orang lain yang tidak mengenal Tuhan saya akan bacakan lagi di 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 dan semuanya ini adalah semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami jawab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami jadi kami ini adalah kegurusan -kegurusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami minta kepada berilah dirimu didamaikan dengan Allah hal spesial apa yang Tuhan berikan pada kita yang Tuhan percayakan pada kita itulah berita pendamaian the message of reconciliation inilah pesan spesial yang Tuhan percayakan bagi kita yang tidak dimiliki oleh agama lain adalah the message of reconciliation apa itu the message of reconciliation 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 itu diambil dari kata Greek kata lagi to reestablish proper friendly interpersonal relation after this has been disrupted or broken membangun kembali hubungan pribadi yang telah rusak mungkin contoh disini ada yang hubungannya rusak gak ada ya gak ada rusak yang pernah ada contohnya contoh misalkan Tony sama Aldo contoh ya contoh dulu selek mungkin pacarnya nyarinya yang sama nih tipenya sama selek makanya duduknya sedikit gini semua gak mau deket-deket contoh rusak gara-gara seorang contoh nah mungkin abis itu udah lama berlalu tiba-tiba Tony mendatang kepada Aldo kita baikan oke pakai pinki itu itu contoh itu hubungannya diperbaiki ada rekonsiliasi antara Aldo dengan Tony nah berarti sama hubungan kita dengan Tuhan hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak oleh karena dosa tapi kalau tadi contohnya Tony yang mendekati Aldo tapi sekarang Tuhan yang mendamaikan kita Tuhan mau memperbaiki hubungan yang rusak itu dengan kita the message of reconciliation reconciliation ini adalah suatu hal yang sangat spesial kalau kita bayangkan Tuhan yang pencipta alas semesta dia mau mendamaikan dirinya dengan kita dia yang inisiatif dia yang bergerak duluan kepada kita dia mendamaikan diri this is dia dia seperti peace offering mungkin ya bukan peace offering maksudnya dia mau kita hubungannya dipulihkan yang tadi rusak menjadi pulih dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan Tuhan itu holy and righteous tidak bisa bercampur dengan dosa maka kita ada pemisah dengan Tuhan dikatakan di Yesaya 59 ayat 2 kita baca sama-sama 1,2,3 tapi yang misah jadi hubungan kita dengan Tuhan ada pemisah ada gap antara kita dengan Tuhan karena dosa kita dikatakan karena kejahatan segala dosa kita makanya ada kita dengan Tuhan itu dulunya ada gap ada pemisah dengan Tuhan dosa pula juga menjadikan kita musuhnya Tuhan ternyata saya bacakan di Roma 5 ayat 10 for if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his son much more now that we are reconciled shall we be saved by his life dikatakan we were enemies tadinya dan Tuhan mau reconciled dengan kita walaupun kita adalah musuhnya Tuhan hubungan kita musuh dengan Tuhan karena dia kudus kita berdosa tapi hubungan kita didamaikan direconcil oleh Tuhan dengan kematian Tuhan Yesus di Kaisalit kalau itu bukan sesuatu yang spesial saya gak tahu apalagi yang lebih dari spesial apalagi yang spesial dari dari yang lain gitu sampai Tuhan mau mendamaikan dirinya dengan kita reconcilasi ini hanya bisa terjadi karena Tuhan yang mau berinisiatif untuk memperbaiki hubungan itu jadi kita tidak bisa memperbaikinya tapi hanya Tuhan makanya dengan Bapak mengirim anaknya untuk menjadi pendamai antara kita dengan dia buat kita tugasnya apa kita hanyalah percaya dan beriman dan melakukan apa yang dia katakan dikatakan di Roma 5 dikatakan di Roma 5 ayat 1 kita dibenarkan oleh iman dan kita berdamai dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus dengan iman kita diperdamaikan kembali lagi saya bilang ini sesuatu yang spesial bahwa kita yang tadinya adalah harus mati karena dosa tapi kita bisa memperoleh kehidupannya kekal karena diperdamaikan oleh Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat tidak bisa dibeli dengan apapun yang tadinya dikatakan kita adalah musuh dikatakan di Yones 15 ayat 15 aku tidak lagi menyebut aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang berbuat oleh Tuhan tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku tadinya kita musuh disini Tuhan bilang kita adalah sahabat bukan karena itu sesuatu yang wow gitu misalnya kita tadinya musuh jadi sahabat dikatakan lagi bukan hanya sahabat dikatakan di Iblani 2 ayat 11 so now Jesus and the one he makes holy have the same father that is why Jesus is not ashamed to call them his brother and sister lebih dari seorang sahabat dia Yesus memanggil kita brother and sister inilah pesan spesial yang Tuhan mau percayakan pada kita untuk kita bagikan kepada teman-teman kita mungkin bisa disamarikan seperti ini bahwa ada gap the wage of sin is that bahwa ya upah dosa adalah maut tapi Tuhan menjadi mediator bagi kita menjadi pendamai bagi kita maksud saya Yesus Kristus menjadi pendamai bagi kita dengan Tuhan dan dikatakan the free or gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord in Christ di dalam Tuhan inilah pesan pendamai pendamaian yang kita Tuhan percayakan buat kita semua yang kita mau bagikan pesan yang sangat spesial yang ya kita sebagai duta besar Tuhan inilah something yang kita mau promote kita mau bagikan kepada orang lain kita adalah ambassador for Christ saya minta tim resem-research untuk maju kita diminta be reconcile to God kita diminta damaikanlah diri kita dengan Tuhan pesan pendamaian ini the message of reconciliation ini sangatlah penting sangatlah vital bagi kehidupan kita semua karena apa di ayat 20 tadi dikatakan jadi kami ini adalah usuhan-usuhan Kristus kita lalu terbesar Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah meminta bahasa Inggrisnya meminta itu dikatakan deomai to us with urgency with the implication of presume need to beg jadi kalau orang minta biasanya bilang minta dong minta dong bukan mintanya itu dikatakan to us with urgency mintanya itu lebih dari sekedar minta hanya boleh dong bagi enggak kita as dengan urgency bahkan dengan implikasi bahwa kita harus beg kamu pernah lihat orang beg yang benar-benar begging ya bukan hanya begging karena ya mau buat hal-hal buat rokok kayak buat apa kayak bukan itu kamu pernah lihat orang begging yang yang anaknya itu udah kurus banget yang enggak dikasih makan sampai dia enggak punya makan mereka cara beggingnya beda mereka benar-benar begging bahwa seperti kalau ini enggak dikasih dia enggak dikasih dia bisa mati kenapa saya bilang ini urgency karena dikatakan meminta itu dikatakan seperti itu saya minta sama kalian untuk didamaikan berilah dirimu untuk didamaikan kepada Tuhan saya memintanya dengan begging karena ini adalah suatu hal yang urgent suatu hal yang penting suatu hal yang vital untuk kehidupan kita semua jadi bukan sekedar bilang ke gereja yuk damai yuk enggak lebih dari itu pesan pesan Tuhan untuk kita itu lebih dari itu kita mau benar-benar this is with urgency dengan berdamai berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan tanggung jawab kita sebagai duta besar ya berat pasti ya kita punya hal seperti ini yang kita mau bagikan kepada teman-teman kita bahwa tapi kalau kita pikir lagi Tuhan sudah melakukan bagiannya Tuhan sudah melakukan bagian yang berat yaitu mendamaikan kita mengirim anaknya itu sebuah kasih yang luar biasa benar-benar karya yang terbesar yang bisa kita punya dalam hidup kita Tuhan sudah melakukan semua itu nah bagian kita adalah spread the message bagikan pesan ini bagikan the good news ini the message ini kepada orang lain kita belajar sama-sama yuk kita mau membagikan pesan ini kepada orang lain kita adalah ambassador for Christ sekali lagi kita ngomong sama-sama we are ambassador for Christ sebagai duta besar hidup kita harus mencemirkan kingdom kita yang kita represent kita mewakili kerajaan sorga hiduplah sebagai orang yang mewakili kerajaan sorga kita juga dipercayakan tugas ini bagikan pesan ini yang penting ini kepada teman-teman kita Tuhan sudah merekonser hubungan kita dengan dia kita hidupi pesan ini jangan kita namanya udah damai masa kita ribut lagi dengan orang yang tadi kita sudah damai buat apa kita didamaikan tapi hanya untuk ribut lagi ya seperti itu janganlah kita sudah didamaikan dengan Tuhan dipakailah hidupilah pendamaian itu janganlah kita ribut lagi janganlah kita kembali lagi ke yang dulu buat apa Tuhan sudah mendamaikan memberikan pendamaian ini semua kita sudah dipulihkan personal relationnya kita pakai yang Tuhan sudah pulihkan kita bangun personal relation kita itu yang kita harus lakukan yuk kita bakit pendiri semua saya mau menutup mungkin sambil kita nyanyi lagu ini kita bisa melihat deep down mungkin ada mungkin musik boleh pelan nyanyi dengan pelan mungkin kita orang Kristen tapi udah lama dari Kristen kita hanya mengikut orang tua ya mungkin hanya kita hanya seperti itu tapi ya hari ini dengan pesan ini saya berharap bisa kalian mengerti bahwa lebih dari itu kekristianan itu lebih bahwa kita sudah didamaikan saya minta kepada kita semua bahwa yang belum didamaikan dengan Tuhan makanya kita berdamai dengan Tuhan supaya ya kita jangan sia-siakan penghormatan Tuhan mungkin kita sambil menyanyikan lagu ini kita merenungkan kehidupan kita kalau ada yang mau didamaikan bisa mungkin akat tangan berdoa minta pada Tuhan minta didamaikan kepada dengan Tuhan selamat tinggal selamat tinggal Yesus Yesus engkau Yesus engkau Yesus engkau ku kagum sekali lagi karya terbesar karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatanku engkau lah harta yang tak ternilai yang tak termilai yang tak termilai yang kumiliki dan ku hargai Yesus engkau ku kagum kawan ikkau ada suatu engekau Engkau lah harta yang tak ternilai Yang kumiliki dan kuhargai Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi Yesus engkau ku kagumi Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Bapak Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan Kami belajar ya Tuhan bagaimana kami Kau pakai ya Tuhan untuk menjadi ambassador of Christ ya Tuhan Ya Tuhan terus pakai kami ya Tuhan Dimanapun kami berada ya Tuhan Dimanapun kami ditepatkan ya Tuhan Kami bisa mau ya Tuhan untuk memiliki satu visi misi ya Tuhan Yaitu untuk memberitakan kabar baik ini ya Tuhan Dimanapun kami berada ditepatkan ya Tuhan Melalui kesempatan-kesempatan apapun ya Tuhan Biar kami bisa datang come and sit ya Tuhan Sesuai dengan tema kita pada bulan ini ya Tuhan Untuk come and sit dengan siapapun ya Tuhan Supaya firmanmu bisa diberitakan sampai ke ujung dunia Bapak Terima kasih Bapak kami ucap syukur untuk hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih untuk firman ini ya Tuhan Mari kita terima berkat dan diberitakan kepada Tuhan Jika engkau telah mendengar firman Disampaikan pada hari ini dan melakukan dengan setia Maka Tuhan akan mengangkat engkau Mengatasi segala bangsa di bumi Diberkati langkah pada waktu masuk Dan diberkati langkah waktu keluar Tuhan akan memberikan berkat Katasmu yakni di atas lumumu Dalam segala usahamu, segala pekerjaanmu Engkau akan selalu naik dan bukan turun Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor Apapun yang kita kerjakan selalu berhasil Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita Kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih Puasa roh kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya Terima kasih Bapak kami ucap syukur untuk hari ini Kami berterima kasih untuk kota ini Wellington Dimana kami berada ya Tuhan Kau yang terus ya Tuhan pakai pemerintahan Pemerintahan Jasinda ya Bapak Dan juga pemerintahan dari paling atas sampai bawah ya Tuhan Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan Kau yang terus turunkan hikmatmu ya Tuhan Atas mereka ya Bapak Kami berterima kasih Tuhan Kalau kami bisa berada di tempat kota ini ya Tuhan Tentu pakai kami ya Tuhan Menjadi garam dan terangmu ya Tuhan Dimana pun kami berada di kota ini ya Tuhan Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia ya Bapak Kami berterima kasih Tuhan untuk kemerdekaan Indonesia Yang kami sedang rayakan ya 77 tahun ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami ucap syukur untuk semuanya ini ya Tuhan Semuanya ada anugerahmu ya Tuhan Kami ucap syukur ya Tuhan untuk Kau yang terus pakai Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan Yang juga pemerintahan paling atas sampai bawah ya Tuhan Biarlah hikmatmu turun atas mereka ya Bapak Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Hambaba Tuhan Orang-orang percaya juga ya Tuhan di Indonesia ya Tuhan Kau yang terus jaga dan pelihara mereka ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami juga berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan Hari ini ya Tuhan Biarlah fellowship ini menjadi berbuah ya Tuhan Menghasilkan ya Tuhan Dan terus ya Tuhan Bisa ada sukacita dan nama sejahtera Terus ya Tuhan di dalam fellowship ini ya Tuhan Kami juga tidak lupa ya Tuhan untuk berdoa untuk teman-teman kami Yang pada saat ini sedang sakit ya Tuhan Di rumah ya Tuhan Yang sedang menyaksikan secara online ya Tuhan Kau yang terus memberikan kepada mereka Kesehatan ya Bapak Yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan Kami terutama untuk berdoa untuk kami sekali lagi Tuhan Kau yang terus berikan kekuatan kepada dia ya Tuhan Biar dia terus ya Tuhan bisa semangat ya Tuhan Di dalam Engkau ya Bapak Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur untuk hari itu Bapak Di dalam nama Tuhan Cus kami berdoa Amin Nusantara Indonesia Sebuah negeri yang menjadi tempat diriku dan lainnya dilahirkan Sebuah bangsa di mana diriku dibesarkan Sebuah tempat yang menjadikan diriku cocok kuat dan hebat Indonesia adalah negeri tumpah darahku Dari ujung ke ujung tampak jelas engkau begitu hijau Setiap sudut darimu mengukir setiap cerita yang berbeda Perbedaan yang ada tidak membuatmu terpecah belah Engkau adalah negeri sebagai kebanggaanku Tidak akan pernah sedikitpun aku rela dirimu direnggut Aku putra putri bangsa ini Senantiasa akan berkorban sepenuh jiwa dan raga Hanya untukmu Duhai Indonesia ku tercinta Tanah air ku Indonesia Negeri elok amat ku cinta Tanah tumpah darahku yang mulia Dan ku puja sepanjang masa Tanah air ku aman dan makmur Pulau kelapa yang amat subur Pulau melatih pujaan bangsa Sejak dulu kalah Melambai-lambai Nyiur di pantai Nyiur di pantai Berbisik-bisik Berbisik Raja kelangan Memuja pulau Yang indah permai Tanah air ku Indonesia Tanah air ku Tidak ku lupakan Kan terkena Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kamu Tanah ku yang ku cintai Engkau ku hargai Engkau ku hargai Engkau ku hargai Engkau ku hargai Di sana tempat lahir betang Dibuai dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Sampai akhir menutup mata Sungguh indah tanah air bent Tadi buah jandingnya di dunia Karya indah Tuhan maha kuat Sebagi bangsa yang memujanya Indonesia ibu pertipi Kau ku puja kau ku kasihi Kenagaku bahkan pun jiwaku Kepadamu rela ku beri Hatiku rindu melihat kemuliaanmu Hatiku rindu melihat jurahan kuasamu Di tanah tercinta negeriku Indonesia Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaanmu Indonesia bagi kemuliaanmu Ya Allah ku nyatakan kemuliaanmu Ya Allah ku nyatakan kurahan kuasamu Di tanah tercinta negeriku Indonesia Ku berdoa Indonesia Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaanmu Indonesia bagi kemuliaanmu Tuhan pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Bapak pulihkan Ampunilah bangsa kami Dan kulihkan Kembali negeri kami Bapak pulihkan Tuhan pulihkan Indonesia Bapak pulihkan 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 Bapak pulihkan, ampunilah bangsa kami Dan pulihkan kembali negeri kami Dan pulihkan kembali Indonesia